Sedikitnya 2.400 liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah diamankan aparat Satgas PAMTAS RIRDTL saat hendak diselundupkan ke negara Timor Leste melalui jalur laut di wilayah Kabupaten Belu. Seluruh barang bukti berupa minyak tanah yang diisi dalam puluhan jerigen, sebuah mesin kapal dan beberapa sepeda motor langsung dibawa ke Mako Satgas. Dalam penggerebekan, para prajurit hanya menemukan barang bukti berupa BBM, mesin kapal motor, dan sejumlah sepeda motor. Sedangkan pemiliknya diduga telah melarikan diri ke negara Timor Leste. Ada BBM sebanyak 2,4 ton. BBM tersebut adalah minyak tanah dan berada di perahu. Kemudian beserta tim Kapten Ardian dengan SGI. Kemudian ada POM segera menindaklanjuti untuk mengamankan barang bukti tersebut dan dibawa ke Mako Satgas. Pada saat tim bergerak, tim gabungan ini bergerak, pemilik tidak ada yang kami dapatkan informasi bahwa pemilik tersebut lari ke Timor Leste sehingga barang bukti tersebut ditinggal dan saat ini sudah diamankan di Pako Satgas. Seluruh barang bukti selanjutnya akan diserahkan ke BIA Cukai untuk diproses sesuai Undang-Undang Kepabean. Masyarakat dihimbau agar tak menyelundupkan barang ke negara lain yang merugikan negara Indonesia. Liwisikone, Kompas TV, Bilu, Nusa Tenggara Timur 3600, Terima kasih.